Intro Kalau misalnya akan diberikan kesempatan untuk ke-20an tahun awal lagi gitu Mbak Apa yang akan Mbak Handa melakukan? Mungkin pertanyaannya jangan andai kata Karena kita we cannot turn back to time ya Maksudnya kita sebagai orang terima gak boleh ngomong Andai kata aku nanti bisa balik Aku gak akan ngomong gitu Ya Alhamdulillah apa yang aku sudah capai Itu ya inilah hasil maksimal dari aku berikhtiar Aku sekarang jadi seorang gurah matangga Menjadi penulis juga Menjadi ya apa namanya berkhidmat di televisi juga gitu Kalau ditanya seperti itu mungkin yang benar Apa mungkin ke depan yang ingin Mbak lakukan gitu Sesuatu yang tidak dilakukan di masa lalu gitu ya Saya ingin membesarkan televisi umat gitu Jadi itu yang sekarang saya lakukan Jadi dulu kan saya di transfi Saya bekerja menjadi karyawan gitu Nah ini yang saya sedang lakukan ke depan itu adalah Punya TV sendiri gitu Dan ini sedang dibangun lah Dilestarikan istilahnya Dicoba dibangun oleh suami saya Dengan saya berdua Itu adi TV Oh iya gitu Dan ke depan saya masih terus ingin berdakwah Mungkin ya kalau mohon doa setulnya juga Berdakwah tidak hanya di buku dan film Tapi mudah-mudahan bisa juga berdakwah di lahan yang lain Misalnya seperti politik gitu Itu juga salah satu impian saya Saya memang kebanyakan kalau disuruh balik Enggak aku tetap akan mengalami Menjalani sesuatu yang sesuai Saya senang dengan apa yang Segala perjuangannya ya Pak? Apa? Dengan segala perjuangannya Iya Dan kita maksud saya Ini ajaran orang tua saya maksudnya Jangan pernah mengatakan andai kata Jikalau saja Itu jangan pernah dikeluarkan dari mulut Seorang yang bermiman Karena apa yang sudah kamu lakukan Sudah itu yang terbaik Kalaupun menyesal Ayo lihat ke depan Apa yang harus dilakukan Bisa menyelesaikan penyesalan itu Iya gitu Bisa ditebus di masa yang depan Oke Yang paling diinget Di usia 20-an awal lah Mbak Usia 20 tahun Itu awalnya yang apa ya Itu saya berkutat di laboratorium Setiap hari dari pagi sampai sore Itu menyiksa Itu sangat menyenangkan gitu Karena ternyata setelah saya pikir-pikir Cerita itu bisa jadi bahan novel Yang saya sedang tulis I'm Sarah Zah itu Jadi kadang-kadang kalau saya tidak di kedokteran gigi Mungkin saya tidak akan pernah bisa menulis I'm Sarah Zah Karena disitu juga ada penggal cerita Mengenai apa Kedokteran gigi Oh begitu Iya jadi Pernah orang mengatakan Mbak-mbak buang-buang waktu ya 6 tahun jadi dokter gigi akhirnya gak kepake juga Kan sering ya orang mengatakan Seperti itu Enggak Alhamdulillah saya ketemu Calon suami saya justru di kedokteran gigi Oh gitu ketemunya dimana Mbak? Iya jadi Mas Rangga itu dulu pasien saya Sebetulnya Jadi kebetulan pasien Terus ketemulah gitu Dan deket dan sebagainya Jadi kalau saya mungkin dulu sekolah di farmasi mungkin gak ketemu ya Mungkin kalau kita bicara andekataan-andekataan ya Mungkin sudah dibikin oleh Allah Emang saya harus sekolah disitu Di kedokteran gigi Saya jadi tahu makna apa Kebertahanan juga disitu 6 tahun Untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan passion Tapi saya lakukan Dan saya harus selesai itu Juga buat saya itu Endurance gitu Ya apa namanya Harus bisa bertahan Untuk sesuatu yang tidak disukai selama 6 tahun Dan punya cita-cita harus selesai Dengan nilai yang baik Dengan secepatnya Nah itu Saya belajar itu di kedokteran gigi Dan langsung siap untuk Terjun ke passionnya gitu ya Iya dan saya sudah Sudah apa ya Sudah siap-siap Ancang-ancang untuk Setelah itu terjun ke Apa yang saya sukain Sempat sih ngelukro Ngelukro tahu ya Ngelukro kalau bahasa Jawa itu istilahnya Kayak Undunga Putus asa Ya mungkin putus asa Tapi gak kayak putus asa yang Banget gitu Gak losing hope gitu Tapi Udah lah aku disini aja Aku gak mau Mengejar ampianku dan sebagainya Tapi alhamdulillah dateng lah itu tadi Calon suami saya waktu itu Mas Ranggai yang mengatakan Karena dia juga punya Masalah yang sama dengan aku Dia tuh sekolah di ITB Tapi akhirnya jadi dosen ekonomi gitu kan Nah itu dia juga Aku dulu gak suka di teknik mesin Ternyata apa-apa Saya lakuin Demi menyenangkan orang tua aja Nah dia tahu Bahwa saya juga Tidak begitu suka Dia bantu saya Untuk Untuk Dapet pekerjaan Sampingan Kalau sore di Televisi itu tadi Sehingga saya Siap ketika Ada Apa Terjun ke passion Yang saya lakuin itu Saya gak ketinggalan Dengan yang lain Karena saya juga Udah punya pengalaman nih Dibandingkan mereka Yang mungkin sekolah komunikasi Atau journalism Atau broadcasting Saya juga punya nih Saya malah langsung Terjun Malah pengalaman Gimana Mbak Hanum Menggambarkan sosok pribadi Mbak Hanum Dinamis Dan Senang dengan tantangan mungkin Kalau pesan untuk Anak-anak muda berusia 20an tahun Mbak Semangat Selesaikan sekolah Selesaikan apa yang sudah kamu mulai Itu Salah satu Capa candera di muka Jadi orang yang bertanggung jawab Pada Apa yang kamu lakukan Terhadap dirimu sendiri Terhadap orang lain juga Dan apa yang Sudah dilakukan oleh orang tua Terhadap kalian Dia harus When you start it Then you have to finish it Dan yang kedua Tentunya Jadilah generasi Apa Yang dua Dunia dan akhirat Jadi gak hanya mengejar Keduniaan Tapi juga Ingat tentang akhirat Jadi Kalau anak muda sekarang kan Kalau galau dan sebagainya Karena mungkin terlalu Mengejar Apa Itu tadi ya Kedudukan Materi Posisi Impian Dan pekerjaan Yang ini dan sebagainya Tapi mungkin Kalau diimbangi Dengan Yang akhirat ini Lebih banyak ibadah juga Ditambah Bikir Tambah Sedekah Dan sebagainya Tambah istilatu rohmi Mungkin nanti akan Lebih seimbang Kehidupannya Oke mbak Kalau Kenapa mbak mau Diwawancara oleh kalian Karena saya melihat Kala Sangat bersikukuh Berkali-kali Ingin wawancara dengan saya Apa Dan saya melihat ketika Tahu tanya mbak Ibu ini projek Anak-anak muda Yang itu tadi Punya Cita-cita Punya kreativitas Punya Ini juga bagian dari ini kan Idealisme Itu Dan Projek sosial juga Sehingga kemudian Saya mau Dan saya senang sekali Bisa bertemu dengan teman-teman Yang Sekarang ini Mau tidak mau Kita harus keep up Dengan digital Jadi saya tanya Ternyata Ini di Youtube Nanti di sosmed Dan sebagainya Saya kadang-kadang Malah takut nih Sekarang kita punya TV ya Itu sekarang sudah Bisa dibilang Harus bersaing dengan mereka Yang ada di Youtube Ada di online Ada di streaming Dan sebagainya Jadi Dengan demikian Saya senang Dengan kalah Karena Saya juga melihat tantangan baru Saya tidak boleh kalah Sama anak muda Oke mbak Jadi kita juga Kenapa bersikukuh Karena kita yakin bahwa Mbak bisa menginspirasi kita semua Jadi kita saling Menerima tantangan Kita ke pertanyaan singkat mbak Sebelum kita akhiri Buku yang paling berpengaruh Di hidupnya mbak Hanung Maksudnya buku Yang saya terus Atau buku orang lain Buku yang dibaca Yang paling berpengaruh Bisa dibilang buku-buku Tulisan orang Tentang ayah saya Oke Kenapa tuh mbak Ya Misalnya seperti Tauhid sosial Kemudian Jendikiawan muslim Kemudian Itu adalah Buku-buku yang Memang Membuka Horizon saya gitu Sebagai seorang wanita Untuk jadi pemikir juga Gak hanya Seolah-olah wanita Kemudian Maaf hanya Di belakang gitu Setelahnya Oma-oma Umbah-umbah Ngomong bocah Neng omah Nah itu gak boleh gitu Jadi buku-buku itu kemudian Oh saya seorang wanita Harus jadi pemikir Juga harus Tapi juga sebagai Fitrah saya orang tua Jadi ibu Dan istri Juga harus Seimbang Jadi ini buku-buku yang Kemudian Menggugah Saya untuk Menulis lagi Rutinitas setelah bangun tidur Setelah bangun tidur Rutinitasnya Rutinitasnya Saya makan sarapan Sosok mentor inspiratif Sosok mentor inspiratif Mungkin suami saya sendiri Kalau misalnya Ada waktu kosong Satu jam Mbak Hanum akan ngapain Satu jam kosong Saya mau sama dengan Anak saya Menyusui Oke Kemudian Kalau jam kerja Selama seminggu Berapa jam Mbak Jam kerja Dalam seminggu Mungkin Ya 10 jam aja Terima kasih banyak Mbak Hanum Cukup Sama-sama Mbak Zia Semoga bisa mengisvelasi Sama-sama Mbak Zia Selamat menunggu ya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum